Pemisah jet tempur Hawk 200 adalah pesawat ahli dalam serangan ringan. Meski radius tempurnya terbatas, namun pesawat yang memperkuat skadron udara 1 dan 12 TNI Angkatan Udara ini memiliki sejumlah catatan heroik. Pesawat tempur Hawk 200 adalah jenis pesawat tempur ringan buatan Inggris yang mampu menggotong berbagai persenjataan canggih dan mematikan, seperti rudal udara gedarat, rudal antikapal, torpedo, serta berbagai macam bom. Namun jet tempur ini tidak mampu membawa kanon internal, sehingga kanon dipasang di luar tubuh pesawat. Fisik Hawk 200 juga kecil, sehingga radius tempurnya terbatas. Tetapi meskipun fisiknya kecil, Hawk mampu melakukan berbagai serangan, baik ke darat maupun udara. Indonesia sejak lama memiliki pesawat Hawk series seperti Hawk Mk-53 yang digunakan untuk terbang transisi atau latih, serta Hawk 100 yang berkursi 2 dan Hawk 200 berkursi 1. Hawk 100-200 pertama kali tiba di tanah air tahun 1996. Pesawat ini disebar ke Squadron Udara 1 Pontianak dan Squadron Udara 12 Pekan Baru untuk mengantikan pesawat A-4 Skyhawk. Black Panther atau sebutan bagi penerbang Hawk dari Squadron Udara 12 Pekan Baru, bertugas mengamankan serangan udara di atas Pulau Sumatera dan semua perbatasan negara tetangga. Aksi heroik yang pernah dilakukan pesawat Hawk diantaranya adalah mencegat sebuah pesawat asing saat melakukan patroli udara di atas Kupang NTT, pasca lepasnya Timur-Timur, serta air cover terhadap operasi amfibi marinir saat darurat militer Aceh tahun 2003. Timur Liputan, Trans7